Intro Sahabat Kompas.com, Menteri Koordinator Bidang Kemaritima dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan tengah menjadi sorotan. Pasalnya Luhut disebut sebagai Menteri Terkaya di antara jajaran Kabinet Indonesia Maju. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara pelaporan SPT Tahunan Pejabat Negara pada Selasa 8 Maret 2022. Sri Mulyani menyebut Luhut masuk ke dalam kelompok wajib pajak yang terkena tarif pajak penghasilan paling tinggi, yaitu sebesar 35 persen. Tak hanya itu, lini usaha Luhut yang bergerak di sektor tambang batubara pun disebut-sebut sedang diuntungkan karena kenaikan harga batubara yang terjadi di pasar global. Oleh sebab itu, penghasilan pribadi Luhut diprediksi meningkat dan pajak penghasilannya pun lebih besar. Pak Luhut itu berkali-kali bilang harga batubara naik gitu, setoran ke pemerintah naik, tapi pajaknya Pak Luhut pribadi juga meningkat, pasti di bracket 35 gitu. Makanya saya sampaikan beliau harus hadir hari ini. Tadinya agak berhalangan, saya bilang kalau menko yang paling tajir datang nanti simbolnya jadi kurang baik. Adapun saat ini bracket PPH orang pribadi telah berubah menjadi 5 lapisan dari yang semula hanya 4 lapisan. Pada lapisan pertama, PPH orang pribadi akan dikenakan sebesar 5%. Hal ini dikenakan pada penghasilan sampai dengan 60 juta rupiah. Lapisan kedua yaitu sebesar 15% dengan penghasilan di atas 60 juta rupiah sampai 250 juta rupiah. Lapisan ketiga, PPH 25% dengan penghasilan 250 juta rupiah sampai 500 juta rupiah. Kemudian pada lapisan keempat, sebesar 30% dengan penghasilan 500 juta sampai 5 miliar rupiah. Dan pada lapisan terakhir, dengan penghasilan di atas 5 miliar rupiah dikenakan PPH sebesar 35%. Terima kasih telah menonton!